kesempatan tadi, karena dokter Luqman Nurohim memberikan kesempatan kepada dokter Pakis, langsung saya berikan sekarang pada Pak Luqman Nurohim Banggo, Masul Oke, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Pak Timah Mabror Jadi saya tadi menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Suteki yang terkait dengan pernyataan bahwa sebenarnya setelah demokrasi dies, ini sebenarnya nanti apa yang akan kemungkinan akan dimunculkan, sistem apa yang akan nanti kemudian digunakan di aplikasikan di dalam sebuah negara Jadi saya kurang agak jelas menangkap sistem apa, mungkin agak, soalnya ada kata-katanya sedikit-sedikit misalnya aneh gitu ya istilahnya ya mungkin karena saya di bidang ini Mbak ya nah hilafah hilafah kehalifahan gak ada istilah tadi apa setelah demokrasi tadi ada opro o'oklokrasi o'oklokrasi itu siklus kolibios ya ya itu saya tadi agak apa ya saya nangkapnya ya betul itu siklus kolibios oke ya o'oklokrasi ya jadi ini saya bawa tersebut saya bawa dengar ini ya istilah ini menarik jadi saya menarik apa yang ini ya saya akan menangkap dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suteki tadi dan bagaimana kegusaran masyarakat kita khususnya ya di dunia muslim ini khususnya ya menangkap fenomena fenomena apa yang terjadi khususnya kita di negara Indonesia ini dan mungkin juga wawasan kita agak lebih luas ya global di seluruh dunia terkait khususnya di negara-negara muslim yang sekarang ini dimulai saya di dalam kebimbangan ya terkait dengan demokrasi dais dan kemudian yang menarik di buku ini juga ada salah satu di halaman 13 di hal demokrasi dais ini juga disebutkan ketika masyarakat Venezuela yang saat itu diperintah oleh Presiden Saves ya yang sekarang terkena sudah meninggal tahun 2012 kalau misalnya itu pernah dilakukan karena sebelumnya terpilih jadi kemudian berubah menjadi otoritarisme kemudian dilakukan jajak pendapat bagaimana apakah apakah masih apakah masih masyarakat waktu itu di Indonesia dilakukan survei apakah demokrasi masih berjalan di Venezuela waktu itu maka yang menarik adalah dari skala 1 sampai 10 dimana 10 itu angka maksimal menyatakan bahwa masyarakat masih sepakat dengan demokrasi diadakan di Venezuela maka di angka 50% di atas 50% masyarakat Indonesia mengatakan bahwa demokrasi mereka masih baik-baik saja demokrasi Indonesia masih fine-fine saja ini yang menarik bahwa dalam praktik lapangan sudah demikian otoritarisme dilakukan oleh presiden SAFES di Indonesia tapi masyarakat masih menganggap itu baik-baik saja dan mungkin kalau kita lakukan di Indonesia mungkin ya dengan kenyataan yang seperti kita alami sekarang ini saya rasa mungkin survei itu juga mungkin hasilnya kurang lebih sama saya rasa masih bersebagian masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang kita lakukan survei mungkin saya rasa mungkin masih menganggap bahwa demokrasi kita itu masih baik-baik saja mungkin betul ya masyarakat karena kita ketahulah bahwa masyarakat kita itu yang pendidikannya masih pendidikan tarifnya apalagi di berdesaan masyarakat kita masih pendidikan masih cukup rendah dan melihat seperti kondisi seperti ini mereka ya sepertinya tidak ada suatu masalah sepenting somangan sepenting bisa nyambut gawek dapat gajian rutin beli beras masih cukup masih punya uang untuk beli beras beli laut itu sudah seneng masyarakat di bawah mereka tidak peduli demokrasi mau mati atau demokrasi baik-baik saja mereka tidak peduli di masyarakat bawah sebenarnya memikirannya sederhana sekali nah ini kuning menarik dari dari sisi kita apalagi kita masyarakat muslim ya di dalam khususnya di Indonesia ketika kita melihat bagi kalangan menengah ke atas yang berbindikan tentu melihat bahwa fenomena demokrasi ini sebenarnya rusak dan secara orisinalnya itu sudah rusak dan memang merusak gitu ya udah rusak gitu makanya seperti yang disampaikan oleh filosof Plato dan Aracen Stuteles di awal lahirnya bayinya demokrasi lahir itu sudah menyatakan bayi demokrasi ini sudah cacat sejak lahir jadi perhatian itu sudah cacat sejak lahir bahkan seorang sosiolog di Jerman Herbert Markus itu D420 juga mengatakan bahwa demokrasi itu juga sebenarnya banyak malah lebih dikendali kelahir akibat otoritarisme ini pendapat para sosiolog sendiri banyak nanti intelektual juga sebenarnya sudah disampaikan bahwa demokrasi itu sebenarnya sistem yang rusak dan merusak dan tadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Dr. Fahmi Lukman kemudian bagaimana rusaknya itu seperti apa kemudian kalau kemudian di sisi dibandingkan dengan dalam sisi fisiologis Islam sendiri disampaikan oleh Pak Dr. Fahkeh tadi karena Islam itu memberikan perspektif yang baru yang selama ini mungkin kita pahami bahwa demokrasi itu berada kedaulatan itu di tangan rakyat sehingga seolah-olah kan memang pilar-pilar demokrasi di bahasa yang sampaikan buku ini seperti kebebasan berpendapat kebebasan berusaha kebebasan bahkan beragama itu memang dijamin di dalam demokrasi nah inilah kemudian ini bertolak belakang dengan yang dipahami dalam Islam Islam mengatakan bahwa tadi sampai ke oleh Dr. Fahkeh bahwa kedaulatan artinya bahwa hukum itu adalah di tangan Allah SWT alkoholik yang menciptakan manusia dan seluruh dunia serta isinya ini yang kemudian harusnya menjadi perspektif kaum muslimin sekarang bagaimana menilai sistemnya sekarang nah beberapa reaksi terkait saya kemudian ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Suteki ada satu buku juga yang kemudian ini saya sampaikan karangannya Dr. Reza Pankrus yang The Inevitable Caliphate tanda tanya ya The Inevitable Caliphate Prof. Dr. Reza Pankrus ini meliris sebuah buku tahun 2013 beliau ini adalah alum dari London of Economic School jadi bukunya adalah buku desertasi beliau yang merekap artinya melihat bagaimana pergerakan kaum muslimin terhadap respon-respon demokrasi selama ini dari era mungkin era-era tahun awal abad 20 sampai sekarang ini kemudian yang menarik bagaimana pergerakan-pergerakan seluruh umat Islam menghadapi apa yang kita sebut tadi ya kebingungan di dalam demokrasi ini ini mau kita mau melirik kemana ini seperti respon ketika ada situasi di Palestina kemudian seperti itu ada penindasan kemudian sekarang ini ramai apa di Syria kemudian di mana-mana di negara muslim sebagai sama saudara tentu kita ingin berusaha menolongnya dan selamanya hanya sebatas bantuan kemanusiaan dan diplomasi saja nah ini melihat saya di buku ini kemudian menarik itu di bab terakhir di bab 8 di bukunya dokter Reza Frankus ini The End of History jadi The End of History ini mengungkap bagaimana perasaan kaum muslimin terkait pemaksaan demokrasi yang mereka alami sekarang ini yang menyebabkan kebingungan dari terutama di beberapa negara itu disurpe di beberapa negara itu apakah mereka akan meniru seperti Republik gitu ya sebagai ide apa nanti penerapan demokrasi ini apakah seperti di Mesir misalnya kemudian apakah monarki di Maroko atau di Jordan atau kemudian apakah di Turki misalnya sekarang yang menjadi idola ya mungkin sekarang beberapa pergerakan ini mengidolakan oh kira-kira seperti itu oke lah mungkin gambaran sistem yang ingin kita bangun gitu ya makanya beberapa kalangan ini menyebabkan ini menarik untuk dikaji dan dan The Invitable Khalipid ini sebenarnya sudah sangat lama ya buku ini tepitan 2013 tadi yang saya sebutkan tadi ini sebenarnya menggambarkan tadi bagaimana perasaan umat Islam sekarang ini sebenarnya demokrasi ini kan selama ini dipaksakan dipaksakan diterapkan di negara-negara Muslim khususnya nah yang tentu saja ini dalam tanda kutip tentu banyak sekali dalam hal penolak tapi kemudian di sisi pihak selama ini kita juga merasa apa ya di kaum Muslim ini juga merasa agak apa namanya istilahnya gundah-gulana atau bagaimana karena kita mengonti bahwa sistem ini sebenarnya banyak komisi menyatakan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dalam Islam tapi faktanya beberapa tokoh atau um kulamak ya dari kalangan Islam menyatakan seperti di beberapa hal itu di ada tokoh terkenal misalnya dokter Sheikh Yusuf Warkodowi mungkin beberapa ulama terkenal itu mengatakan bahwa demokrasi itu sudah mengembi-tiba dengan Islam ada mengembi-tiba bahwa ada faktor-faktor yang sama dengan Islam jadi tidak masalah demokrasi itu diterapkan di negara Muslim jadi ini hal-hal yang kemudian membuat kebingungan di dalam masyarakat di saat demokrasi mau seperti disampaikan di buku ini mau meninggal seperti seperti dokter kemudian akan dilakukan yasinan tahlilan kapan ini matinya itu kapan ini kan kita bertanya-tanya apakah memang sudah mati seperti Prof. TG atau atau memang ini masih belum atau kalau sudah mati ini ibaratnya apakah seperti vampir gitu ya yang sudah mati tapi diberusaha dihidup-hidupkan lagi dengan di jambi-jambi supaya mantra-mantra supaya tetap hidup padahal faktanya memang demokrasi itu sudah mati dari sisi sejak mungkin lahirnya yang disampaikan oleh Aristoteles dan Plato tadi nah kalau kita melihat fakta-fakta seperti ini yang dikatakan bahwa demokrasi itu sudah rusak kemudian memang dia sifatnya merusak tentu sebagai seorang saya sebagai seorang teknokrat gitu ya logika sederhana kalau kita misalnya kita menggunakan metode alimiyah kalau kita mencetesa sebenarnya saya kan di bidang saya kan di material kalau kita kemudian mencetesa sebuah material baru memgunakan metode tertentu kemudian metode ini gagal kalau misalnya orang Jawa itu gatut kaca gagal total kacau balau gitu ya nah kalau kemudian tentu kan kita harus tidak konsisten terus menggunakan metode ini untuk mencapai apa yang ingin kita sintesa tadi itu kita akan ini sudah sistemnya metodenya sudah salah kenapa kok kita terus bertahan kok kerasan gitu ya dengan metode yang sekarang padahal tidak pernah berhasil tidak pernah berhasil yang ingin dicapain itu kan tidak pernah berhasil kenapa kok kita merasa enjai merasa kerasan gitu ya dengan sistem yang kita apa atau yang metode yang kita gunakan bagai tentu wah ini kita harus keluar ini keluar dari sistem atau metode yang sekarang karena terbukti tidak pernah berhasil apa yang kita inginkan kita capaikan tidak pernah berhasil selama periode penerapan nah logikanya sederhana seperti itu tapi faktanya yang kita lihat sekarang ini tadi ya seperti saya sampaikan seperti survei tadi di Venezuela pun mungkin bahkan Indonesia bahwa meskipun gagal itu orang enjoy saja gitu ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau mungkin merasa bahwa ini demokrasi fine-fine saja mungkin karena ada fatwa tadi didukung oleh beberapa fatwa dari tokoh ya tokoh agama menyatakan bahwa tadi sampaikan demokrasi itu compatible dengan Islam ya ini kan atau mungkin mereka sudah merasa oh rusak tidak popol sepenting aku seorang mangan aku seorang penting yang buat kawes masih bisa bekerja masih dapat gajian sehingga ya akhirnya ini menjadi sedikit apa namanya membuat demokrasi itu tetap bertahan jadi saya melihat bahwa ketika buku ini kemudian di launching demokrasi mungkin orang akhirnya beromba-bomba ya apa demokrasi itu tidak benar benar-benar mati akhirnya beromba-bomba mungkin gitu ya oleh Profesor Danesifla sama Stephen Leavis kayak tadi disebut oh matinya loh ini disebutkan begini mungkin orang wah tidak apa-apa sekarang ya apa sekarang tidak mati benar-benar mungkin orang-orang malah berpikir begitu padahal sudah jelasin sistem ini sudah rusak ya bahwa sistem ini sudah rusak sejak lahir sudah rusak dan menyebabkan kerusakan nah tapi orang masih nyaman gitu ini yang menjadi pertanyaan sejak dulu ya bagi saya sendiri kenapa kok sistem ini sudah rusak dan rusak tapi orang kok kenapa masih nyaman dengan sistem atau kolam yang kita tinggal sebetulnya bagi seorang muslim tentunya kita harus karena ini forum kita di forum jurnal apa namanya muslim Pak Demam ya jadi ya frame perspektif kita harusnya juga harus dibawa ke sana seperti sampaikan oleh Pak Dr. Fakeh tadi bagaimana saya secara subtansial kalau tadi sampaikan oleh di buku ini demokrasi kan sebenarnya secara prosedural itu ya bagaimana demokrasi itu mati tapi secara subtansial buku ini pun saya melihat tidak memberikan pemaparan yang misalnya clear gitu sebenarnya subtansinya apa demokrasi ini die nah di islam kemudian tadi di buku tadi yang disampaikan ada salah satu kitab yang di tombol islam itu karena saya tadi itu mengatakan bahwa itu tadi kita sebut sebagai substansi kerusakan itu karena tadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat sehingga aturan itu kemudian semaunya atau seenaknya atau sekehendak para pakil rakyat tadi kemudian berusaha untuk membuat undang-undang yang menyesuaikan dengan keinginan mereka padahal kita tahu bahwa yang berhak mengatur kehidupan manusia bagi kita seorang muslim itu adalah aturan yang diteritakan oleh Allah SWT jadi kalau dikatakan tadi kedaulatan di tangan Allah SWT itulah perspektif yang sebenarnya harus dibangun oleh kita khususnya kaum muslimin demikian Pak Demang ingin saya sangat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih Pak Lukman Urrohim PSD jadi terima kasih